Menarik tentu saja Dan saya mengajak Kita langsung saja membuka bagian Yang akan kita belajar bersama-sama Saya mengajak kita membuka Di dalam Injil Markus Injil Markus Pasal 8 Ayah Cengkei 22 Sampai Ayah Cengkei 26 Injil Markus Pasal 8 Ayah Cengkei 22 Sampai Ayah Cengkei 26 Saya akan membacakan Untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Dan Bapak Ibu boleh memperhatikan Dengan seksama Sungguh-sungguh memperhatikan dengan seksama Dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing Demikian firman Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta Di Bersaida Kemudian tiba lagi Yesus dan murid-muridnya di Bersaida Disitu orang membawa Saya ulangi Disitu orang membawa Kepada Yesus Seorang buta Dan mereka Memohon Supaya Ia Yesus mencoba dia Yesus memegang tangan orang buta itu Dan membawa dia ke luar kampung Lalu ia melugahnya mata orang itu Dan meletakkan tangannya atasnya Dan bertanya Sudah kau lihat sesuatu Orang itu memandang ke depan Lalu berkata Aku melihat orang Sebab melihat mereka berjalan-jalan Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon Ayat yang ke-25 Yesus meletakkan lagi tangannya Kepada mata orang buta itu Maka orang itu Sungguh-sungguh melihat Dan telah sungguh Sehingga ia dapat melihat Segala sesuatu Dilan jelas Sesudah itu Yesus menyuruh dia Pulang ke rumahnya Dan berkata Jangan masuk ke kampung Puji Tuhan Mari beri tepuk tangan Untuk firman rohan Pak Bidu sudah rasa Yang mau memberikan Judul Dema daripada renunan Atau hutbah saya Pada malam hari ini Menjadi orang yang berdampak Ya Menjadi orang yang berdampak Saya tidak terlalu nyaman Pakai ini Ya Ada punya saya Tapi kemarin datang Barang terlalu banyak Begasi saya lewat 10 kilo Dan saya diminta Untuk membayar Tetapi saya hanya Berdua dalam hati Saya tidak tahu Bagaimana ceritanya Saya tidak membayar Sudah-sudah Baik Pak Bidu Sudah-sudah Hari ini kita akan belajar Dari suatu kebenaran Bermat Tuhan Dimana ada seseorang Yang mengalami Pergumulan besar Dalam hidup Seseorang Yang tidak lagi punya Pengerapan Kita belajar bahwa Ada seorang Duta Sudah-sudah Kalau lahir dengan Duta Bayangkan dia tidak pernah Melihat wajah Dua orang tuanya Dia hanya mendengar Mungkin ada Kehidupan besar Untuk dia bisa melihat Sebelum dia meninggal Sudah-sudah Orang ini Orang yang tidak punya Pengerapan Kalau orang duta Mau bikin apa Pada waktu itu Bukan seperti segala Sudah-sudah Bisanya pada waktu itu Dia meminta-minta Orang ini tidak punya Harapan Sudah-sudah Orang ini tidak punya Mimpi yang terlalu besar Seperti tadi Bapak 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 Bidu Kita harus bermimpi besar Orang ini tidak bisa Apa-apa Sudah-sudah Sampai ketika Dia bertemu Dengan Tuhan Yesus Hidupnya menjadi Berubah Sampai ketika Dia bertemu Dengan jurus nama Apa yang menjadi Mimpi Apa yang tidak pernah Dia pikirkan Menjadi sesuatu Yang nyata Dan itu Surprise Dan itu Kesan yang tidak Akan dia lupakan Selama hidupnya Saya percaya Momen itu Momen ketika Dia mengalami Kesembuhan Akan menjadi Satu keseksian Yang hidup Selama Mulutnya masih Berbicara Selama dia hidup Dia akan terus Berbicara Yesus Nura semukan saya Yesus menemukan saya Yesus menyembuhkan Yesus membuat perubahan Yesus membuat Kujisan Tadi kita nyanyi Sama-sama bahwa Tuhan itu Melakukan Kujisan yang luar biasa Tetapi Sudah-sudah Yang kita Melajari Pada Amal-amal ini Sudah-sudah Tahu Sudah-sudah Bahwa Apa sih Tujuan hidup Sudah-sudah Apa yang Banyak Tuhan Ingin Daripada Sudah-sudah Ketika Bapak-Ibu Sudah-sudah Ada di dunia ini Tujuan yang Paling utama Adalah Melakukan Kehendak Tuhan Dan apa Kehendak Tuhan Dalam diri Bapak-Ibu Sudah-sudah Saya pikir Cuma satu Cuma dua Tetapi sebenarnya Itu satu Yang pertama Sudah-sudah Hidup memuliakan Tuhan Saya dan Bapak-Ibu Sudah-sudah Hidup memuliakan Tuhan Yang kedua Lewat hidup saya Dan sudara Nama Tuhan Dimuliakan Itu saja Hidup kita Memuliakan Tuhan Ya Apa yang kita lakukan Itu semua Hanya untuk Tuhan Di dalam kita Bukan kerja Di dalam kita Melakukan urusan Keluarga Di dalam Mengasuh Karena dalam Segala hal Kita tahu Bahwa kita Kita lakukan itu Untuk hormat Kemulian Nama Tuhan Yang kedua Bahwa Apa yang kita lakukan Mendatangkan Hormat Kemulian Nama Tuhan Hidup kita Mendatangkan Hormat Kemulian Bagi Nama Tuhan Itu adalah Misi Allah Yang luar biasa Dan Tuhan Yesus Telah melakukannya Dia melakukan Yang pertama Bahwa Hidupnya Memuliakan Tuhan Dia memuliakan Tuhan Apa yang dia lakukan Selalu dia berjari Daripada Tuhan Kayaknya Tuhan Ini terjadi Biar nama Tuhan Dimuliakan Biar nama Tuhan 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 Dia selalu mengatakan Bahwa Dia bukan siapa-siapa Maksudnya bahwa Allah Bapak Yang berjaya Dalam dirinya Yang kedua Lewat hidup Tuhan Yesus Nama Tuhan Dimuliakan Nama Bapak Dimuliakan Nah itu yang Kita warisi Daripada Tuhan Sudah secara Hidup kita Yang pertama Kita harus Menjadi Memuliakan Tuhan Dan kita Nama Tuhan Harus dimuliakan Lewat keberadaan kita Nah Tapi bagaimana caranya Ini suatu pertanyaan Suatu pertanyaan yang Berbeda Loh bagaimana caranya Supaya Hidup saya Bisa berguna Bagi orang lain Hidup saya Bisa memuliakan Tuhan Hidup saya Lewat hidup saya Nama Tuhan Dimuliakan Berarti kita harus Berdampak Kalau saya beli Kalau kita tidak Berdampak Maka hidup kita Tidak akan Memuliakan Tuhan Dan kita Mesti tidak bisa Memuliakan Tuhan Jadi saya Memunjukkan judul Daripada khutbah saya Adalah Hidup Menjadi orang Yang Berdampak Nah saudara-saudara Silahkan berikutnya Pertanyaan Apa Bagaimana caranya Nah saya Menyingkatnya Dengan Kata Kata B B B B B Sudah Sudah Ini bukan Persedikatan Bangsa-bangsa Ya Tapi Singkatan Daripada Apa yang hari ini Kita mau belajar Bersama-sama Yang B B B B Sebut bersama saya B B B B Cara untuk Kita bisa Berdampak Sehingga Nama Tuhan Dimuliakan Sehingga kita Melakukan Kehendak Allah Dalam hidup kita Yaitu adalah Salah satunya Adalah B B B Apa yang Kita bisa Belajari Mari selanjutnya Selanjutnya Ya Ah Kak Jatin Yang Perbandingan Ya Sebenarnya Kalau kita Perhatikan Siapa yang telah Membuat orang ini Menjadi sempur Sudah jelas Bapak Ibu Sudah jelas Firman Tuhan Berbicara Dia yang jelas Bahwa Bahwa Yesus Dalam perangkannya Kalau saya Menghitung Saya memperhatikan Di dalam Teks ini Di dalam Bagian ini Ada tujuh Kata kerja Yang mewakili Karya Tuhan Ada tujuh Kata kerja Yang mewakili Bagaimana Tuhan Berproses Dengan orang ini Sampai orang ini Mengalami Mujisan Sempurna Kalau angka Tujuh itu Angka yang Sempurna Sudah jelas Jadi Kalau Disini jelas Bahwa Tuhan Yesus Yang membuat Orang ini Mengalami Mujisan Kalau kita Memelihat Yesus Memegang tangan Yesus Membawa dia keluar Yesus Meludai mata Orang putar Yesus Meletakkan tangan Yesus Bertanya Yesus Menyuruhi Semua kata kerja Dimana Ala bertindak Dimana Ala berkarya Sehingga Sehingga orang muda Orang ini Boleh mengalami Perubahan dalam hidupnya Dia melalui Mujisan Apa yang tidak Pernah dia pikirkan Terjadi dalam hidupnya Tetapi bukan itu Yang kita mau belajar Bersama-sama Bukan itu yang saya Mau kita belajar Bersama-sama Kabar Yang saya mau Kita tahu Bukan itu Serem Ternyata Ketika saya mau Belajari Kirmat Tuhan ini Ada hal yang luar biasa Apa hal yang luar biasa Bahwa ternyata Ternyata Ala Tuhan Yesus Di dalam kesempurnaannya Di dalam Dia bisa melakukan Apa saja Dia mau bekerja sama Dengan yang namanya Musa Ternyata Tuhan Dalam kemahasempurnaannya Kemahasannya Bisa melakukan Mujisan Kepada orang ini Tetapi ternyata Tuhan Mau melebatkan Bapak Ibu Mau melebatkan saya Ketika kita Membaca firman ini Kisah ini Wah ternyata Selain mengusul Allah Yang sempurna Sangat sempurna Frey Allah melakukannya Ternyata Bapak Ibu Ada usul manusianya Ada usul manusianya Kalau kita perhatikan Serem Perhatikan Ada dua kata kerja Yang mewakilinya Saya baca Di dalam ayat yang pertama Kemudian Tiba-tiba Yesus Dan murid-muridnya Di Bethsaida Disitu Orang membawa Nah membawa ini Suatu kata kerja Suatu tindakan Sesuatu yang dikerjakan Yang kedua Kata kerja Yang mewakili bahwa Ada orang-orang Yang bekerja Bersama dengan Allah Sehingga mendatangkan Berkat bagi orang ini Yang kedua adalah Kata mereka Memohon Stop sampai disitu Setelah itu Tidak ada lagi Unsur manusianya Jadi Allah terus Berproses Berproses Sampai sebut 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 Dari Bethsaida Menenangkan Kesombongan Nah selalu Sudara Saya bersyukur sekali Saya bersyukur Tuhan baik Sudara Saya bersyukur Tuhan baik Kenapa Tuhan Tuhan mau memakai kita Tuhan bisa melakukan Mujisan Tuhan bisa melakukan Apa saja Memberkati orang Melakukan Apa saja Membuat orang Berdomba Membawa orang Lebih berdekat dengan Tuhan Membawa orang Hidup lebih baik Tetapi ternyata Tuhan Dalam kemahkuasaan Yang tidak terbatas Dia mau memakai kita Ini kabar yang luar biasa Siapa kita Tapi Tuhan mau Supaya kita ini Yang kedua Katakan kita ini adalah Kawan sekerja Hal yang pertama Yang perlu kita pelajari Untuk menjadi berdampak Adalah Peri yang pertama Yaitu Peduli Sudara-sudara Si multa Dari benza ini Tidak akan mengalami Mujisan Tidak mungkin Berjumpa dengan Yesus Kalau tidak ada orang Yang care dengan dia Kalau tidak ada orang Yang penuhi dengan dia Kalau tidak ada orang Yang mencoba Memahami kebutuhan Orang ini Dan berusaha Untuk bisa Memenuhi Dengan Kemampuan mereka Sebisa mungkin Orang muta ini Tidak akan mengalami apa-apa Tuhan bisa melakukan Sesuatu Tapi yang kita Belajari adalah Ke manusia Orang muta ini Tidak akan mengalami Sesuatu Yang spektakuler Kalau tidak ada orang Yang peduli Sudara-sudara Kita diajar Untuk peduli Allah kita adalah Allah yang peduli Sehingga ketika kita Ada dalam dosa Hari ini kita Mengambil Perjumpaan kudus Kita mengingat Bagaimana Allah Sangat peduli Dengan kita Dan Allah Mau menyelamatkan kita Dengan mengorbankan Dirinya sendiri Dengan mengorbankan Anak yang dikasihnya Tuhan Yesus Sudara-sudara Carilah orang yang peduli Kalau manusia itu Tidak penuhi Dengan sesama Saya katakan Dia gagal Menjadi manusia Dia gagal Melakukan fungsi Sebagai manusia Karena manusia itu Nantunya Dirancang untuk hidup Berkomunitas Sampai sama-sama Untuk saling menolong Kita bukan Tarsan Sebenarnya Sekalipun Tarsan Masih hidup Dengan binatang Artinya Tuhan Menisahin kita Untuk Saling menolong Alkitab katakan apa Bertolong-tolonglah Menanggung Babamu Alkitab katakan Kita ini satu tubuh Tidak ada yang lebih baik Dari satu Semuanya punya fungsi Semuanya punya kelebihan Semuanya punya kekurangan Jadi kita saling melangkapnya Tuhan mau supaya Kita menjadi penuhi Langkah pertama kita Menjadi berkat Karena kita sudah diberkati Kita sudah diselamankan Giliran bagian kita adalah Kita menjadi berkat Bagi orang Hal sederhana pertama P yang pertama adalah Berdiri Yang kedua BBBB Yang kedua adalah B Dia bertindak Ini yang saya suka Banyak orang Setelah pada peduli saya Eh kesian Ada orang kecelakaan Di depan gereja mungkin Larin begini ya Aduh kesian ini Terlalu parah Aduh kaki patah Segala macam Tapi tidak melakukan apa-apa Orang itu taklah Disitu Mungkin orang itu cepat Lebih cepat mati Serah Jangan jadi orang Yang stok pada peduli Lakukan sesuatu Alkitab katakan Mereka membawa Kata membawa ini Mereka bertindak Sudah secara Menjaga tangan Menjaga Menjaga memberikan semangat Dan sebagainya Sudah-sudah Dunia yang sering Sedang Inilah kasih Dunia yang sedang Inilah kasih Orang itu Memututamakan Yang penting yang penting Yang pentingnya dirinya sendiri Mereka tidak peduli Dengan sesama Jangan Jangan mau tabrak Ke sana Tabrak sini Terus Sama Tabrak Masih Masih Senggol Ya Masih Mereka masih Menyikir Satu dengan lain Tapi kita manusia yang punya akal Punya Kasih seharusnya Tetapi Tidak mempeduli Satu dengan lain Kita ada Tuhan Kita ada terang Kita dikutus ke dunia Hinggalah Untuk nama Tuhan Dikuti Itu hidup kita Masih Masih Katakan bahwa Kita adalah Sebenarnya Tuhan yang terluka Jadi jangan Setau Dipeduli Ya Kasih Anak Lu susah Satu minggu Ya Tuhan Memberkati Ya Semua Tuhan Mengubah hidup Padahal Di rumah Ada berasa Buda Itu berasa 10 tahun Sungguh kuning Sungguh rusak Tapi tidak mau kasih Banyak sekali orang Yang peduli Kalau dia omong Terus harus membunuh Kefirman Tuhan Menangis bersama Orang yang menangis Ketika di dalam Wari kita nangis Sama-sama Terus Tuhan Dinangis Anak Tuhan Bukan begitu Anak Tuhan harus peduli Tetapi ada tindak lanjut Yaitu bertindak Saya pikir Sudah-sudah Kalau Tuhan tidak bertindak Dengan kita Sudah selesai Kita semua Satu kudang Kita semua Satu kapan Dengan Inggris Kita diumum Sama-sama Tapi Tuhan Pemukasih Tuhan peduli Dan Tuhan Bertindak Bagi kita Saya membayangkan Waktu saya Berjalan Firman Tuhan Sudah-sudah Saya mengatakan Tidak mudah Untuk membawa Orang-orang Badan seperti ini Karena saya Pernah Kalau orang Telah Hingung Dalam Penderitaan Kemudian Dia sudah Berjuang Kemudian Keluarganya Sudah mencoba Menolong Tidak 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 Mengalami Perubahan Biasanya Dia kecewa Dan Kecewaan Itu Berjujung pada Dia nyaman Dengan keadaan Dulu Saya seperti itu Ketika Orang tua Saya berjuang Membawa Saya kesini Kesitu Ke rumah sakit Mengumpati Tiba Para satu Tidak Saya bilang Saya tidak Mau Saya lebih Biar Saya Susah Karena Dia sudah Punya Paradigma Yang berbeda Dia susah Untuk Kalau kita Suka Ika Coba Menolah Raga Dia Susah Dia Laha Sudah Saya Sudah Pusat Saya Sudah Dia Seperti Ini Bayangkan Waktu Dia Dia Mungkin Dia Merontak Mungkin Mereka Harus Nikat Ya Atau Mereka Harus Mereka Harus Tinggalkan Pekerjaan Mereka Mereka Tinggalkan Keluar Mereka Mereka Tinggalkan Tidak Apa Namanya Pekerjaan Mereka Tinggalkan Kejahatan Mereka 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 Memberikan Sedikit Waktu Mereka Bagi Orang Muda Sudah Kadang Sedikit Dari Kita Tuhan Bisa Pakai Menjadi Yang Besar Untuk Kebahagian Orang Mungkin Kita Ada Kita Lama Kecil Tetapi Jawaban Luar Biasa Yang Berikutnya B Yang Berikutnya Adalah Berdoa Sedara Kalau Kita Bertindang Namanya Kita Manusia Terbatas Sayangin Kalau Kita Berusaha Kita Berjuang Terbatas Sedara Banyak Orang Berjuang Tentang Saya Dengan Hidup Saya Saya Selama Hidup Jaring Di rumah Sejak Saya Sakit Sekitar Usia SD Saya Suka Dititip Titip Titip Di Kampung Solor Ada Berapa Tahun Di Soe Di Kupa Saya Tinggal Di Gereja Perjanjian Lama Beberapa Waktu Saya Tinggal Di Suteran Di Kupa Saya Tinggal Di Atang Buah Dengan Gembalan Gembalan Saya Diremat Kesana Bahkan Sampai Suter Suter Ketuling Saya Tinggal Sama Sama Pastor Banyak Orang Berjuang Banyak Orang Bertindak Kalau Bistiru Saya Berumah Tetap Sedara Kalau Kita Bertindak Ada Titik Di Mana Kita Jenuh Bapak Ibu Sedara Kalau Sedara Melayani Mengunjungi Orang Menesihati Orang Konseling Jadi Teman Curah Kita Jenuh Kalau Kita Bertindak Terjuang Untuk Orang Tanpa Tuhan Saya Pikir Bapak Hasilnya Sangat Sedikit Tetapi Rahasia Dimana Orang Buterin Mengalami Pujisan Adalah Mereka Bukan Hanya Penuhi Mereka Bukan Hanya Bertindak Tetapi Mereka Tahu Mereka Terbalas Mereka Harus Memohon Kepada Tuhan Kata Memohon Saya Membaca Sekali Lagi Kemudian Tiba Yesus Dan Murid-muridnya Di Bethsaida Disitu Orang Membaca Seseorang Butang Dan Mereka Memohon Mereka Miminta Kalau Kita Mohon Kita Minta Itu Kita Berdoa Waktu Itu Mereka Masih Punya Akses Untuk Bertemu Dengan Tuhan Secara Langsung Sudah Sudah Tahu Bahwa Tujuan Hidup Kita Adalah Memilih Tuhan Kita Harus Jadi Berkat Kita Harus Membawa Dampak Kita Inge Mendoakan Selain Kita Kasih Nasehan Selain Kita Bantu Secara Langsung Hal Yang Paling Kita Harus Mengizinkan Alam Bekerja Lebih Besar Daripada Yang Kita Kerja Kita Harus Mengizinkan Alam Yang Lebih Besar Kita Berikan Ruang Kesempatan Yang Lebih Besar Untuk Alam Bekerja Karena Kalau Kita Sendiri Kita Akan Menyerah Cepat Atau Lamp Kalau Kita Berjuang Sendiri Cepat Atau Lamp Kita Berusaha Dan Mungkin Kita Merasa Kita Seperti Orang Ini Menjadi Batusan Orang Katakan Kita Jadi Muak Melihat Mukanya Kalau Suka Om 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 Seperti Itu Tidak Pernah Berubah Hanya Perti Kita Memohon Kepada Tuhan Jadi Kita Berduin Kita Bertindang Dan Kita Berdua Kita Memohon Kalau Allah Sudah Bekerja Aduh Kalau Tuhan Sudah Bekerja Ampun Sudah Saya Keseksi Yang Kecil Yang Saya Alami Ketika Saya Dari Mana Kesini Saya Datang Dengan Uang Hanya Sedikit Di Satu Saya Ada Uang Saya Simpan Di Tabungan Untuk Jaga Jaga Tapi Hanya Sedikit Karena Saya Bikin Begasi Saya Cukup Karena Saya Dari Kau Bawa Berikan Doraemon Kau Tuhan Yesus Kau Bawa Ini Bawa Kalian Pikir Ini Kalian Punya Kata Ini Pergi Kerja Cari Uang Buah Tetapi Sebagai Karena Mau Tidak Bawa Harus Berjuang Jadi Saya Bawa Sedikit Barang Agak Banyak Dan Ketika Ditimbang Karena Saya Minta Petugas Yang Check-in Kan Buat Saya Pada Pada Pusir Udah Biasa Saya Lampas Saya Untuk Bantuan Dan Dia Bawa Lagi Ganus Itu Dini Berkata Mas Barangnya Kelawatan Kelawatan Berapa Kira Mas 10 Kilo Aduh Terus Gimana Ini Ya Harus Bayar Ini Berapa Ya 100 Aper Di Dalamnya Ada Apel Apel Saya Sudah Sudah Beri Terumur Banyak Sudah Beli Apel Karena Di Bawa Tidak Apel Hanya Ada Pisang Saya Mereka Bila Apel Kata Kita Makan Pisang Susu Bosa Bosa Sesekali Makan Yang Berkata Sedikit Makan Apel Jadi Sebenarnya Sekolah Aku Satu Buah Adik 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 Saya Salah Satu Yang Musuh Yang Makanya Di Sekolah Supaya Paling Bidah Ada Orang Yang Bisa Makan Apel Apel Lua Dari Malam So Bukan Aku Lihat Di Tau Begitu Iya Dan Itu Hal Yang Menurut Saya Sesuatu Yang Menyenangkan Makanya Saya Mau Berkorban Dan Orang Itu Harus Bayar Berapa Seratus Apat Pertun Wah Akhirnya Tapi Kan Ini Masuk Di Kabin Pasal Tidak Bisa Harus Satu Tenten Aduh Di Taha Saya Ada Lihat Akhirnya Saya Bikir Dan Pada Ini Saya Tidak Bawa Saya Sudah Berjuang Jinjing Laptop Dengan Dusin Jadi Waktu Saya Mengeluarkan Laptop Bawa 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 Saya Coba Akhirnya Mereka Berunding 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 Datang Petugas Yang Satunya Sudah Kampok Kasih Lagi Yang Lain Ngomong Dengan Pihar Mas Kapai Terus Ngomong Pak Ini Bagaimana Ini Pasti Tidak Diterima Pasti Ini Dibuang Ini Isinya Apa Oh Ya Pak Udah Kalau Memang Tidak Bisa Ini Untuk Bapak Aja Saya Sudah Bata Ya Untuk Bapak Aja Tetapi Ternyata Tuhan Tolong Sehingga Tidak Saya Bayar Dan Saya Bagaimana Itu Bisa Bawa Dan Salat Yang Paling Tidak Pernasah Bikinkan Ketika Saya Terumpang Biasanya Bismaraka Itu Makan Di Satu Tempat Mereka Anggar Penumpang Jadi Kalau Supirnya Gratis Jadi Setiap Pergi Pula Mereka Harus Makan Di Situ Dan Ketika Makan Itu Orang Muslim Yang Punya Orang Padang Jadi Saya Makan Banyak Orang Biasa Tetapi Saya Berdoa Doanya Agar Sedikit Lama Namanya Suka Bedet Dengar Dua Lama Saya Mengambil Keputusan Saya Berdoa Waktu Saya Berdoa Saya Makan Setelah Itu Setelah Saya Makan Saya Rapikan Kemudian Waktu Saya Bayar Orang Ini Pakai Kerudung Sedara Orang Muslim Dia Bila Sudah Usah Suruh Oh Jangan Jangan Tidak Apa Saya Berdoa 50 Ritmi Saya Makan Di Rumah Makan Terus Dia Tidak Apa Gratis Saya Kenapa Saya Tidak Terpikir Kok Bisa Seumur Orang Masuk Di Rumah Makan Makan Terus Dari Pihak Yang Perlulah Dib Tidak Bagaimana Kalau Orang Ada Yang Mendoa Kita Ada Yang Luar Biasa Yang Berjakan Yang Berikutnya Adalah Kita Sudah Belajar Mereka Bertindak Berdoa Dan Terakhir Mereka Berkerjasama Seluruh Sudara Kalau Saya Baca Buat Kita Di 22 Kemudian Timbal Yesus Dan Murid Murid Di Besaida Dan Disitu Orang Membawa Kepada Yesus Seorang Buta Dan Mereka Sebenarnya Kata Mereka Ini Apakah Kata Ganti Orang Pernama Tunggal Tidak Kata Mereka Ini Apakah Satu Orang Tidak Alkitab Tidak Katakan Mereka Ada Berapa Ada Tujuh Kau Empat Lima Tetapi Intinya Kata Yang Dipakai Ini Kata Yang Memang Jaman Mereka Yang Membawa Ini Ada Lebih Dari Satu Orang Artinya Kita Bisa Belajari Mereka Ini Satu Tim Terkadang Untuk Kita Jadi Dampak Terkadang Untuk Kita Menjadi Agil Tuhan Terkadang Supaya Kita Menjadi Kawan Sekerja Allah Yang Maksimal Kita Butuh Kerja Sampai Tuhan Yang Yang Satu Kepala Yang Satu Tangan Mata Yang Satu Kaki Kita Saling Menengkapi Dan Kita Menjadi Berkali Bagi Orang Kita Menjadi Agar Allah Yang Maksimal Kalau Kita Memerindahkan Hati Dan Kita Bekerja Sama Kata Menyikah Mereka Berjuang Bersama Sama Mereka Berjuang Bersama Sama Sampai Si Muta Ini Menjadi Luar Biasa Nah Sudah Saya Senang Orang Muta Ini Beda Dari Bartimius Kalau Bartimius Sudah Dengar Tentang Yesus Dia Berkeria Yesus Anak Tono Tetapi Kasus Ini Sudah Ada Mereka Sudah Bawa Sudah Di Depan Yesus Malah Dia 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 Biar Tidak Ada Apa-apa Tidak Meminta Tuhan Sembukan Saya Di Teknik Kita Pelajari Orang Muta Ini Kan Terima Bersih Tidak Ada Sedikit Pucing Dakan Sudah Dibawa Kadang Seperti Bapak Berseran Kita Berjuang Eh Kau Ada 10.000 Sudah Sudah Dibajar Kadang Seperti Dia Ini Tidak Mau Kita Sudah Aja Tiga Kali Sudah Fasilitasi Kok Dia Malah Tetapi Kita Jangan Menyerah Jangan Menyerah Kali Kita Sudah Berjuang Mencoba Menolong Orang Ini Tetapi Seperti Orang Ini Kok Dia Tidak Sadar Untuk Melakukan Sesuatu Untuk Menolong Dirimu Orang Buta Ini Kita Tidak Katakan Bahwa Ketika Dia Sudah Di Depan Yesus Mereka Sudah Membawa Dia Tidak Ngapa Ngapain Hebatnya Mereka Ini Yang Memohon Kepada Yesus Supaya Yesus Sembukan Dia Seharusnya Kalau Dia Sudah Tahu Dia Ada Di Depan Satu Pribadi Yang Bisa Melakukan Apa Saya Karena Nama Yesus Sudah Tersiap Orang Orang Seperti Biasa Di Jalan Mereka Tahu Anik Informasi Daripada Kita Di Rumah Mereka Tahu Dan Orang Ini Tidak Melakukan Apa Saya Katakan Bahwa Orang Ini Tidak Hanya Buta Fisik Hatinya Juga Buta Rauh Nya Juga Buta Hatinya Patu Sudah Diperadabkan Dengan Tuhan Sudah 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 Difasilitasi Tetapi Dia Tidak Mau Bertindak Tapi Terus Berduli Terus Berdika Terus Berdoa Dan Terus Bekerjasama Untuk Menawan Sudah Sudah Waktu Tahun 2006 Saya Tidak Punya Siapa Siapa Orang Tua Saya Sudah Menyerang Dengan Saya Tidak Ada Perhatian Dan Gereja Saya Saya Tidak Seperti Itu Saya Tidak Kenal Majelis Saya Siapa Saya Tidak Kenal Pediat Saya Siapa Nyaris Tidak Ada Kunjungan Selama Suatu Ketika Datang Sekolah Pukul Orang Dari Gereja Gereja Yang Dianggap Sesat Datang Sekolah Pukul Orang Dari Gereja Yang Sangat Kecil Dinding Membangun Orang Sering Menghampar Mereka Kalau Mereka Beribadah Orang Selalu Mencacah Kela Kesalahan Mereka Kalau Berisah Mereka Dipojokan Dalam Segala Mereka Sangat Tidak Dianggap Datang Orang Lain Kemudian Mereka Bertumpuk Dengan Saya Mereka Begitu Membuli Kemudian Mereka Datang Mendoakan Saya Terus Mereka Kunjungi Dan Saya Pertama Saya Tidak Tidak Bersih Saya Biasa Saja Tapi Orang Orang Ini Terus Datang Terus Mereka Kasih Saya Semoga Kemudian Saya Wow Sesuatu Yang Berbeda Gereja Saya Dimana Ya Orang Orang Hamba Orang Orang Pek Mereka Care Mereka Benungi Mereka Bertindak Makanya Saya Bisa Bertemu Dengan Yesus Secara Pribadi Bahkan Tidak Cukup Saya Dibarat Hati Saya Bisa Menjadi Berhan Orang Orang Ini Mendoakan Saya Kemudian Sikat Cerita Berhentum Mengajak Saya Bawa Kereja Dan Sikat Cerita Tuhan Mulai Mengubah Saya Perlu Saya Yang Merangkal Saya Tidak Bisa Makan Saya Bisa Melakukan Sesuatu Sikat Cerita Saya Langsung Lagi SMP Saya Telah 9 Tahun Cari Di Indonesia Saya Fikir Tidak Orang Keluar 9 Tahun Kemudian Dia Langsung Lagi Di Bako SMP Serta Cerita Saya Bisa Ada Disini Karena Orang 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 Itu Mereka Adalah Jemaat Gerija Sidir Jemaat Al Saya Bersyukur Akhirnya Tadi Saya Tidak Kenal Gerija Organisasi Ini Saya Mulai Jadi Simpatisan Dan Ketika Bab Jeri Melakukan KKR Di Sana Bikin KKR Saya Punya Hati Untuk Mulai Ini Semakin Besar Ketika Bab Jeri Bila Kita Harus Menjauk Ikan 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 Besar Kalau Kita Tidak Mempersiapkan Intelektual Kita Akademik Kita Kita Kalasai Kita Hanya Dapat Ikan Ikan Geri Akhirnya Saya Bila Tuhan Kalau Tuhan Kasih Kesempatan Saya Mau Persiapan Diri Saya Sepaksimal Mungkin Di Sekolah Yang Baik Dan Saya Bisa Selesai Tanggal 2 September Puji Tuhan Ada Tawaran Untuk Studi Lanjut Saya Saya Pikir Itu Semua Karena Tuhan Kalau Tuhan Siapa Saya Anak Kampung Sacat Lagi Selalu Melakukan Sesuatu Harus Butuh Orang Lagi Tetapi Itu Tuhan Sudah Saya Bisa Disini Paling Tidak Sudah Ada Yang Kaya Dengan Saya Paling Tidak Sudah Ada Yang Berdoakan Saya Saya Berterima Kasih Karena Di Bawa Tuhan Bertemu Dengan Bapak Dan Ibu Nampak Bapak Jiri Dan Ibu Mereka Begitu Kaya Mereka Begitu Peduli Bukan Soal Uang Dan Mereka Menasihati Saya Mereka Menjadikan Diri Mereka Sebagai Orang Tua Sika Saya Nyaman Ketika Saya Dari Kepukang Saya Tahu Ada Senior Saya Di Sama Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Menjadi Berdapat Yang Terlahir Kita Kerjasama Sudah Apa Yang Menjadi Bagian Kita Apakah Yang Sekecil Apakah Itu Bukan Yang Tuhan Perhatikan Yang Tuhan Perhatikan Adalah Kesetiaan Kita Ketika Kita Ada Di Masa Berhak Tuhan Tuhan Tidak Melihat Kita Maksimal Atau Tidak Karena Kalau Itu Maksimal Kita Tidak Maksimal Tetap Memiliki Kesetiaan Terhadap Dunia Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Jadilah Orang Yang Peduli Dari Sesama Jangan Hidup Untuk Diri Sendiri Adalah Seperti Diri Jadilah Orang Untuk Bertindak Tidak Setahu Pada Peduli Tetapi Bertindak Lakukan Sesuatu Sebisanya Kita Paling Tidak Berdoa Jangan Anggap Mendoa Doa Itu Luar Biasa Doa Itu Seluruh Yang Dipakai Allah Untuk Menanggung Mujizat Baik Kita Doakan Mereka Dan Kita Berkerja Sama Sudah Sehingga Firman Tuhan Saya Mengatakan Bahwa Orang Tidak Hanya Mendapat Berberkat Secara Fisik Dia Sengguh Secara Fisik Tetapi Dia Sengguh Secara Ruhan Bahkan Dia Berkunding Juru Selamat Dan Menjadi Berkat Orang Yang Telah Melakukan BBB Untuk Menjadi Berapa Bagi Orang Sekali Lagi BBB Berduli Berindah Berdoa Dan Berkerja Sama Sekian Firman Tuhan Biarlah Ruh Kudus Guru Yang Aku Mengejarkan Bagian Yang Tidak Bisa Saya Sampaikan Tuhan Yesus Memberkati Kita